Intro Para yang dikasih waktu Yesus Kristus Tentu Bapak Ibu Saudara selalu mengalami sukacita Dan bersejahtera di dalam hidup Bapak Ibu Saudara Walaupun di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit Tapi sabar harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat Dan kita sesuai dengan hancuran pemerintah dan menjadi setode Kita mencetap ibadah secara mendiri di rumah Baik di rumah tangga dan juga ibadah-ibadah kita Biarlah melalui persekutuan-persekutuan dengan keluarga kita Boleh terus mendekatkan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara firman Tuhan kita pada hari ini Merupakan lanjutan dari firman Tuhan kemarin Yaitu dari Klosep 3 ayat 11 sampai 17 Itu tentang manusia baru Tapi saya memberikan tema bagi kita Yaitu hidup yang diperbaharui Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan ini mau mempertegas Akan panggilan kita di dalam Kristus Allah memanggil kita dengan maksud yang mulia Untuk mengerjakan Akan setiap pelayanan yang ia percayakan Dan itu ia tegaskan kepada Jemaat Klosep Bahwa ketika mereka dipanggil oleh Allah Mereka dikuduskan Mereka dipanggil oleh Allah Itu karena belas kasihan Allah kepada Jemaat Sekolah saya sehingga Allah Memanggil mereka dari kegelapan Masuk ke dalam terang Yang telah disiapkan oleh Allah Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Allah memanggil bukan sejadian yang memanggil Tetapi dia menguduskan kita Dia memisahkan kita Untuk menjadi umat yang kudus Menjadi umat yang hidupnya Terus berkenan kepada Allah Di dalam kita mengikut Kristus Allah menghendaki agar Jemaat diklosep Menunjukkan sikap karakter Kristus Yang sudah mereka peroleh Melalui pembaharuan yang telah mereka terima Di dalam manusia baru Sehingga perilaku sikap mereka Itu boleh dikuduskan oleh Kristus Dan mereka boleh hidup berkenan kepada Allah Di dalam mereka Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara Bisa diperbaharui oleh Kristus Untuk kita mau diperbaharui oleh Kristus Maka ada sebuah sikap hati kita Yang harus kita serahkan kepada Tuhan Ada sebuah pertobatan yang lahir dalam diri kita Untuk kita Persembahkan kepada Allah Sebagai bukti bahwa kita telah dipanggil oleh Allah Di dalam kita mengikut Tuhan Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana kita diperbaharui oleh Kristus Yang pertama Allah memperbaharui perilaku kita Allah memperbaharui tingkah laku kita Dalam ayat yang ke-12 sampai ke-14 Allah mengharunikan kasihnya kepada kita Supaya kita hidup di dalam kemurahan Kita hidup di dalam kerendaan hati Kita hidup di dalam kelaman lembutan Kita hidup di dalam kesebaran Terhadap yang lain Dan kita mau saling mengampuni Dan di atas semuanya itu Kita boleh mengenakan Akan kasih sebagai pengikat yang sempurna Dan yang kedua Allah memberikan damai sejahtera kepada kita Ayat yang ke-15 berkata bahwa Kepada kita bahwa cemah hati klose Dipanggil untuk memiliki damai sejahtera Dan Allah juga memanggil kita Untuk kita memiliki damai sejahtera Di dalam kehidupan kita Kiranya damai sejahtera Allah Yang memerintah dalam hati kita Itu boleh menolong kita Untuk hidup di dalam pertolongan Daripada Allah di dalam kita Mengikuti Tuhan Biarlah damai sejahtera itu Boleh mendamaikan hati kita Dan juga melalui damai sejahtera itu Kita boleh mendapatkan sukacita Dan biarlah damai sejahtera Daripada Allah itu Boleh tetap tinggal di dalam hati kita Sebagai orang percaya Dan yang ketiga Allah mengaruniakan hikmat kepada kita Ayat 16 dan 17 berkata bahwa Hikmat yang Allah karuniakan kepada kita Untuk menjadikan kita Orang Kristen yang lebih baik Baik itu di dalam kita berpikir Baik itu di dalam kita bertindak Baik itu di dalam kita melakukan Setiap kegiatan dan pelayanan kita Biarlah hikmat daripada Allah itu Terus mendorong kita Untuk kita boleh menjadi orang Kristen Yang diberkati oleh Tuhan Dengan hikmat yang datang daripada Allah Dan hikmat itu menjadi penuntun Bagi saya dan Bapak Ibu setara Di dalam kita menjalani kehidupan kita Dan dengan hikmat yang Allah berikan kepada kita Kita boleh saling menasihati Kita boleh saling membantu Kita boleh saling menyiapkan Dan kita boleh hidup di dalam persetuan Baik itu melalui puji-pujian masmur kita Kepada Allah Untuk kita boleh terus memberikan Akan hidup kita Kepada Allah Sebagai persembahan Yang berkenan kepada dia Biarlah semuanya ini Kita lakukan di dalam nama Yesus Yang boleh menguatkan kita Untuk kita boleh terus hidup Di dalam sebuah pembaharuan Di dalam kita Amin